Pemirsa PT. Toyota Astra Motor Secara resmi meluncurkan Toyota Interactive Virtual Assistant atau Tara Layanan digital Tara ini bisa digunakan melalui media sosial seperti Line maupun Facebook Messenger Untuk meluncurkan layanan digital ini, Toyota menggelontorkan dana sebesar 3 miliar rupiah Layanan digital ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi para pelanggan Untuk mencari informasi mengenai layanan maupun produk dari Toyota Di tengah tren perkembangan era digitalisasi dan semakin beragamnya kebutuhan para pelanggan Vice Presiden PT. Toyota Astra Motor Henry Tanwoto mengakui kehadiran layanan digital Tara ini Sebagai salah satu langkah transformasi digital dalam menjawab kebutuhan pelanggan secara cepat, efektif dan efisien Di mana layanan ini mampu merespon secara real time dan personalized selama 24 jam 7 hari Dengan tujuan tidak lain adalah bagaimana bisa membantu customer di dalam menemukan informasi Tidak hanya mengenai produk tapi juga seluruh layanan-layanan Toyota Jadi tujuannya terutama adalah bagaimana mempermudah customer Toyota di dalam membeli kendaraannya maupun ketika sudah memiliki kendaraan Toyota Termaksesnya sangat mudah sekarang yang sudah tersedia sebenarnya dari line dan juga dari facebook Jadi dari dua sistem ini bisa di download dan juga kemudian bisa mengakses Tara kita Digital approach ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh manajemen Pasalnya perusahaan sudah meluncurkan situs resmi Toyota Indonesia Saat ini situs resmi tersebut sudah menduduki peringkat pertama di Indonesia Untuk kategori industri otomotif dengan jumlah pengunjung hampir 1 juta pengunjung Diri Jakarta, Gilong Praditya, IDX Channel Terima kasih telah menonton!